Litbang Kompas baru-baru ini merilis hasil survei elektabilitas tiga capres yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Elektabilitas Prabowo mengalami peningkatan dalam survei Litbang Kompas terkini. Survei yang digelar pada 29 April hingga 10 Mei 2023 itu menunjukkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo berada di urutan pertama dengan raihan 24,5 persen. Tingkat elektoral Menteri Pertahanan itu meningkat 6,4 persen dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Sementara itu, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar berada di angka 22,8 persen. Hasil itu menunjukkan penurunan 2,5 persen ketimbang survei Januari 2023, di mana ia memperoleh tingkat elektoral 25,3 persen. Sementara Anis disurvei bulan ini elektabilitasnya naik 0,5 persen di angka 13,6 persen. Melihat hal ini, ketiga baca pres pun memberikan pernyataannya. Ganjar Pranowo menyatakan elektabilitas naik turun dalam survei adalah hal yang biasa. Baca pres dari PDIP ini yakin elektabilitasnya akan kembali naik. Sementara Anis Baswedan menyatakan hasil survei akan menjadi bahan masukan untuk menyusun strategi. Anis juga menyebut banyak hal yang bisa terjadi selama Pilpres 2024 belum terlaksana. Terima kasih telah menonton!